Halo sahabat F2 News Update Kali ini kita mendapatkan berita terbaru dari pengeluaran kampanye Ganjar Mahfud tertinggi dibandingkan dengan paslon yang lain KPU mengumumkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK peserta PPRES tahun 2024 Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Merupakan pasangan dengan pengeluaran kampanye yang paling banyak Berdasarkan data yang diterima pada hari Kamis 7 Maret 2024 Total pengeluaran kampanye Ganjar Mahfud yang dilaporkan sebesar Rp506.892.847.566,66 Pengeluaran itu berasal dari laporan penerimaan sebesar Rp506.894.823.260,20 Sementara itu untuk laporan pengeluaran kampanye pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gipran Prakabumi Raka sebesar Rp207.576.558.270 Pengeluaran tersebut berasal dari penerimaan yang dilaporkan sebesar Rp208.206.048.243 Kemudian pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohimin Iskandar Menjadi pasangan dengan pengeluaran kampanye terkecil Total pengeluaran Anies Caimin sebesar Rp49.340.397.060 Dari penerimaan yang dilaporkan sebesar Rp49.341.955.140 Ketua Divisi Teknis KPURI, Idham Holik mengatakan Dana kampanye peserta pemilu akan diaudit oleh kantor akuntan publik Atau KAP yang ditunjuk oleh KPU Idham menuturkan saat ini laporan dana kampanye telah dikirim ke KAP yang ditunjuk KPU Untuk masing-masing peserta pemilu KAP yang ditunjuk oleh KPU akan melakukan audit atas laporan yang diterima Paling lama 30 hari terhitung sejak KAP menerima laporan dana kampanye dari peserta pemilu Tuturnya Dana kampanye telah dipublis Tinggal kita tunggu tim audit bekerja untuk ngecek dana kampanye tersebut Semoga dana yang dilaporkan sama dengan hasil pelaporan Karena disini terdapat selisih yang begitu besar dari masing-masing calon Jika diambil persentasenya, pasangan Prabowo Gibran memiliki anggaran sebesar 40% dari dana pasangan Ganjar Mahfud Sedangkan Anies hanya 10%-nya dibandingkan dengan pasangan Ganjar Mahfud Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar Like jika kalian suka video ini Share video ini jika bermanfaat Dan subscribe untuk update berita lainnya Terima kasih Terima kasih